PEMINERAL Buh, segernya Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, soal tingkat keterpilihan atau elektabilitas partai politik, pilihan responden berpotensi mengalami perubahan. Hasil survei Litbang Kompas periode Desember 2023 ini memperlihatkan sebanyak 52,8 persen kelompok responden yang sudah mencatuhkan pilihan keparpel, mengaku pilihan mereka sudah final dan tetap. Sedangkan, 43,9 persen responden lainnya menyatakan pilihannya masih bisa berubah. Dalam survei ini, 4 parpol yang berada di papan atas dengan tingkat elektabilitas atau keterpilihan di atas 7 persen memiliki karakter pemilih yang tidak mudah berubah. Mereka adalah Gerindra, PDIP, Partai Golkar, dan PKB. Porsi pemilih PKB yang masuk kategori pemilih tetap tercatat paling tinggi, yakni sekitar 63,6 persen. Diikuti PDIP dengan 58,9 persen, Partai Golkar di angka 55,6 persen, dan Gerindra sekitar 52,4 persen. Sementara itu, parpol-parpol di papan menengah cenderung memiliki porsi pemilih tetap yang relatif berimbang dengan pemilih yang masih bisa berubah pilihan. Bahkan, ada parpol yang porsi pemilih tetapnya jauh lebih sedikit dibandingkan pemilih yang masih mudah berubah pilihan. Sementara itu, dalam survei Litbang Kompas ini juga menunjukkan pemilih yang masih bimbang mencapai 17,3 persen. Jumlah pemilih bimbang ini meningkat dibandingkan survei Agustus 2023 yang besarnya 11,4 persen. Selanjutnya, pada hasil jajak pendapat, Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra berada di urutan pertama. Partai politik yang dibentuk Prabowo-Subianto itu meraih elektabilitas sebesar 21,9 persen atau meningkat 3 persen dibandingkan survei Agustus 2023. Berikut hasil survei Agustus 2023. Survei Litbang Kompas ini dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas dan dilakukan 29 November hingga 4 Desember 2023. Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Dengan metode tersebut, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error dikurang lebih 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Terima kasih telah menonton!